Ini udah sok dulu Jadi ya apa Ya semoga Nggak banyak orang yang kayak mis informasi pak Seberapa yakin sih lu ibaratnya langsung serius untuk ngelamar Vior? 100% Masa? Vior kan Terus ada yang bilang Vior bakal nikah muda itu karena FOMO gimana tuh? Oh FOMO tuh kayak ketikutan Ya pasti netizen pasti ada aja ya komennya Ada yang bilang Ntar nyesel lu cepet-cepet Lu cuma mau FOMO aja takut Yang lainnya saya pernah nikah Sebenernya menurut aku enggak juga sih Karena umur aku udah 25 Udah 25 tahun Jadi menurut aku umurnya udah pas Terus Aku emang dari dulu pengen nikah Pengen punya bayi-bayi gemoy Jadi emang cerita-cerita aku dari dulu Gitu Terus kalo misalnya netizen tuh banyak Yang ngebully Vior kan Katanya tuh bocok kosong Terus menurut Vincent sendiri gimana? Ehm Enggak sih dia sebenernya nggak kosong Pinter lah aku Nggak bodoh lah Di beberapa hal aja Ya buktinya sampe sekarang dia juga survive kan gitu Wuhuu Mungkin nih Kapitan sendiri mungkin menghadap Vior seperti apa nih Kalo aku emang orangnya Diajarin sama mama aku tuh harus menghargai Menghargai cewek ya Mau gimana pun keadaannya Terus Mau sedih seneng Ya kita tetap harus support sama-sama lain Jadi diajarin mama aku tuh Emang harus sabar ya Nggak lebih Setiap orang lah Contohnya Kesabaran apa Kesabaran apa yang kamu rasain gitu Contohnya Kalo si Vior suka Apa ya Suka gangguin Emang dia kan Apa ya Orangnya Pengen selalu nempel lah gitu Ya Harusnya disyuguri lah ya Dapet cewek yang Maksudnya Pengen Maksudnya cinta ya Mereka kan tulus ya sama kita Terus tuh Kak Sebel nggak kalo misalnya ngobrol Tapi Viornya nggak nyambung Sekarang ngefokus Kayaknya tiap obrolan Udah terbiar Tiap obrolan kita pasti nggak nyambung Cuma dia udah keseringan Jadi udah ngerti harus dijelasinnya kayak gimana Dan mulanya kayak gimana Gue tuh ngerti Jadi sekarang tuh gue tuh ngerti Maksudnya pikirannya tuh menuju kemana Sebelum dia beres ngomong nih Gue udah ngerti dulu Gak biasa Terus kan Vior sendiri tuh bucin ya Gimana sih cara ngetreatnya Sampai Vior tuh bisa bucin banget Gara-gara apa Aku ampe bucin kamu pelet Aku nggak Enggak Enggak sih Gue ngetreat dia sebagaimana Ya harusnya tuh pasangan Kayak Ya gue memenuhi Kayak dia tuh orang yang kan Cisi kepat Cisi kepat Suka dusak-pusak Dirilis terus Tapi nggak Gue tuh lakuin itu Nggak semuanya kayak Di depan kamera Orang liat kayak gue kadang kaku Karena Nggak semuanya harus gue tunjukin Gitu gitu Kalau Vior sendiri mungkin Kalau lagi kangen sama Vior Kan katanya bucin banget Ini kan seperti yang lu Aku selalu kangen sih Jadi aku Biasanya video call gitu Kalau lagi nggak ketemu Kadang aku juga Sekangen-kangennya Aku kadang shooting Sampai Jadi Mengalahkan rasa kangen Jadi di rumah aja Video call asal naik mukanya Gemul Aku udah senang Kadang dia shooting juga Aku yang jemput Gitu kan Iya Kadang Kadang dia ketemu pas di mobil doang Ya udah cukup Iya Terus 24 jam Baru sama Vior Atau mungkin Pernah kita LDR pernah 2 minggu Berantem dikit Tapi abis itu biker lagi Tapi? Mau 3 minggu Sampai 3 minggu Tapi aku bisa kok Walaupun agak gila dikit ya Mantrum dikit Cuman masih survive kok Mencintainya Berarti emang bisa Tipe yang nggak bisa LDR kah kamu? Nggak bisa aku nggak bisa banget LDR aku harus bersentuhan Terus kayak gini Atau aku bisa Surasa ketepelan nggak sih Vincent jadinya? Ya semuanya kebiasaan Awalnya gue juga shock ya Dia tuh maunya Wih deketnya deket banget Kayak nggak bisa gitu Bisa dikit aku harus telepon Jadi lama-lama sekarang juga gue Yang kadang nelfon Video call Kadang mau yang nabarin Pagi juga aku yang bilang gitu Iya Karena dia udah tau nih Aku warnanya kayak gimana aja Dia udah tau Cara nge-trip akunya Kalo dapet cewe bucin kayak gini ya Dia Esportnya lebih gede Biarnya imbangin Cintaku kan segini Cinta dia misalnya segini Dia udah bisa nyamain Sedikit sekarang Tapi tahun ini kah Emang rencananya untuk menikah Tahun depan gitu? Sebenernya dia tuh bisa nyitu Setiap akhir tahun Jadi kalo nggak Akhir tahun ini Akhir tahun depan Jadi kayak Lama banget ya Itu ada alasan ya Kenapa kayak Selalu aku milihnya tuh Di akhir tahun Karena Sisanya tuh season-season Basket semuanya Jadi bener-bener nggak ada waktu Buat itu kan Ya maksudnya Kita sebagai pemain profesional Kita juga harus menghargai Tim Tim kita kan Jadi ya Jangan kayak ngeganggu Jam-jam latihan lah Jam-jam istirahat itu Sebisa mungkin Dikurangin Tapi Fior menemani kamu Nggak saat kayak kamu latihan Menemani Dia sering kan bikin vlog Biasanya bikin vlog Buat Youtube dia Dateng-dateng ke latihan Ya nemenin aku Abis itu beres kita makan Tanding juga dateng Ya beres makan lah Kemana lah jalan-jalan dulu Baru ntar pulangnya pas sore Bahkan jatuh syutingku Aku suruh manager aku Sesuai sama jadwal basket Vincent Jadi misal nih Hari ini ada syuting Mau jam berapa Aku lihat tuh Vincent Tanding jam berapa Oh jam 8 malam Berarti dari siangnya Gini siapa sih kamu mengatur jadwal Untuk bisa Masih bisa langsung Pertandingan Vincent Karena ngatur jadwalnya Ada manager aku yang Super gercep Jadi dia langsung Wah Kalau ada jadwal dia Vincent tanding jam berapa Jam segini Tanggal segini Oh langsung disesuaikan jadwalnya Sama Di time 3 ada aplikasinya Time 3 Bukan endorse ya Bukan Vincent Selain kecantikan Dari viewer Apa sih yang dilihat? Tulusan Oh Karena aku waras juga Katanya jadwal Yang penting Yang penting Gak gila Walaupun kosong Tapi gak gila ya Pasti gitu kan sayangku Tulusnya tuh Kayak gimana? Ya kayak Ya ada feeling lah Jadi tuh Kayak gimana ya Kayak cewe tuh Ngetreat kita tuh Kita ngerasa nyaman Gitu ngerasa kayak Apa ya Ngomong ya Kayak enak aja gitu Kayak flownya tuh enak Itu kayak Kalau udah nyaman ya Udah gak kemana-mana kok Ya dia juga bisa ngerti Kayak dari Aku kan butuh waktu Waktu sendiri Me time dia gak ngerti Aku bilang gak butuh Waktu buat nge-game Buat apa Dia ngerti Pokoknya Asal ya kan Misalnya ada dua hape ini Yang satu buat main game Yang satu buat telepon sama dia Udah gak ngobrol Sekedar dia ngeliat muka aku Dia udah cukup Ya Ya